Intro Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Naya Widiawan Sudarmo dari GKI Perumahan Citra 1 Renungan kita hari ini Minggu 7 Mei 2023 berjudul Jalan Yang Memperjumpakan didasarkan pada Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14 namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa Bapak di surga kami sungguh mengucap syukur untuk kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari enggak pada saat ini Sebentar kami ingin merenungkan firmanmu Teduhkanlah hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan boleh menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup kami bertumbuh dan kami dapat menghasilkan buah Bersabdalah kepada kami Bapak di surga karena kami siap mendengar Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur Amin Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6 Firmannya demikian Kata Yesus kepadanya Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Alain Delileh seorang teolog asal Perancis pada abad ke-12 Pernah menyatakan bahwa kesungguhan hati orang-orang yang mencari Tuhan Berhasil membawa mereka berziarah ke Roma dengan beragam cara Ia menggambarkan hal ini lewat sebuah syair yang salah satu barisnya Terinspirasi dari keadaan real di kota Roma Katanya banyak jalan menuju Roma Tulis Alain Syair yang tak disangka Alain akan menjadi terkenal sampai hari ini Apakah memang ada banyak jalan untuk berjumpa dengan Allah Bukankah dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi Yesus menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melaluinya Ya dalam iman Kristen Keyakinan itu tidak perlu lagi diperdebatkan Namun perlu kita ingat Kalau ayat ini tidak hanya menyatakan Yesus sebagai jalan Ia juga kebenaran dan hidup Meski kita sudah di jalannya Tidak ada satupun yang dapat berjumpa dengan Bapak Jika hidupnya tidak benar Dan tidak mencerminkan hidup yang diteladankan oleh Kristus Ibaratnya kita sudah di jalan yang benar Tetapi kita kehabisan bensin Alih-alih eksklusif Ayat ini semestinya menjadi alat ukur bagi kita Yang mengklaim sudah berada di jalan Kristus Apakah kita sudah terbuka untuk dibenarkan Dari dosa dan kebiasaan yang tidak baik Apakah hidup kita juga sudah mencerminkan Kristus Yang menegakkan kerajaan Allah Bagi seluruh ciptaan Jika kita punya kesungguhan hati untuk melakukannya Apapun jalan hidup yang ditempuh Pasti memperjumpakan kita dengan Allah Refleksi kita Iman kepada Kristus Sebagai jalan dan kebenaran dan hidup Mendorong kita untuk selalu hidup Dalam kebenaran dan meneladani tindakannya Mari kita satu di dalam doa Bapak di surga Biarlah firman yang baru saja kami dengar dan hayati ini Boleh memampukan kami Untuk senantiasa hidup Seturut dengan kehendakmu Dan memuliakan namam Sebab engkau bukan saja jalan Tapi juga kebenaran dan hidup Terpujilah engkau untuk selama-lamanya Dalam Yesus kami berdoa Amin Demikian rendungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like Dan bagikan kepada yang lain Tuhan Yesus memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton